Terima kasih. Dan salah satunya adalah sudah pasti pertanian. Pertanian ini ada dua. Satu yang untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dan ini harus cepat bertindak. Karena kalau orang itu lapar, dampaknya akan luar biasa. Sekrisis apapun, kalau pangan itu cukup, itu akan lumayanlah begitu. Saya awal-awal COVID ini saya mulai menanam terong di kebun kecil. Sekarang sudah berbuah. Saya sudah tidak perlu beri terong lagi. Dan banyak sekali yang tiga bulan bisa panen. Yang dua bulan bisa panen. Yang empat bulan bisa panen. Nah ini saya setuju dengan Bang Januar tadi. Memang pertanian terutama yang kebutuhan substitusi impor ini harus sukses. Sesukses-suksesnya. Yang kedua adalah yang mendorong ekspor. Jangan sampai yang mendorong ekspor ini diabaikan. Karena kita dalam keadaan sulit ini kita tetap bisa ekspor. Dan kalau saya jadi sesuatu, tentu perusahaan-perusahaan yang masih mampu ekspor, ini tiap hari saya ajak bicara. Ini Anda perlu apa? Apalagi yang masih bisa diekspor? Diminta fasilitas apa? Ini harus tiap hari diajak bicara yang bisa ekspor. Yang ketiga yang substitusi impor. Jadi pertanian, ekspor, kemudian substitusi impor. Nah, tapi ini jumlahnya berapa, kebutuhannya berapa, baru nanti kita bicara cari uangnya dari mana. Dan pilihannya sekarang kan sudah sangat jelas. Tinggal ngutang atau printing money. Dan di sini ada ahlinya printing money, Pak Amis Bakun, kelihatannya sudah hadir. Meskipun saya juga sebetulnya sangat menunggu. Kan perpu sudah disahkan menjadi undang-undang, presiden bisa melakukan apa saja sekarang. Pokoknya terserah, suka-suka sudah apapun bisa dilakukan. Pilihannya begitu banyak, DPR kelihatannya apapun akan dicukung. Aduh, tidak ada suasana yang lebih hebat dari sekarang ini. Nah, sekarang mampu nggak memanfaatkan ini untuk keluar dari krisis ini. Berikutnya adalah, kita ini kan sudah mulai familiar dengan COVID-19. Menurut pendapat saya sekarang, sudah mulai energi ini dipisah. Siapa yang mengurusi COVID-19, siapa yang harus mengurusi recovery ekonomi. Menurut saya sudah harus dipisah. Saya lihat sekarang semua pihak, semua departemen, semua birokrasi, semua pemerintah daerah, perhatiannya semua kepada COVID-19. Seolah-olah yang lain itu sudah nggak penting. Memang begitu, kan ibarat rumah kebakaran kan kebakarannya harus dipadamkan dulu. Karena kalau kebakarannya belum dipadamkan, kita kan nggak bisa membangun. Tetapi karena yang ditempuh adalah setengah lockdown, maka energinya juga setengah saja. Jadi dibagi betul siapa yang menangani COVID-19 ini. Kemudian separohnya konsentrasi, nggak usah mikir COVID-19. Mikir recovery ekonomi. Jalannya seperti apa, termasuk menyusun narasi tadi, termasuk sektor-sektor apa yang harus mendapatkan pendanaan, kalau misalnya harus cetak uang. Segitu dulu, nanti sambung lagi. Ya kalau saya, tadi kan Pak Misbahun mendisklaimer bahwa ini atas nama pribadi, dan saya menjadi agak pesimistis apakah program ini jadi jalan atau tidak. Karena dengan pernyataan-pernyataan Pak Misbahun hari itu, saya sendiri cenderung mempunyai planning bahwa sebaiknya kita sudah harus menentukan kapan kita mulai start. Dan saya menghitung sebaiknya 1 Juli. 1 Juli semuanya ini sudah harus start. Jadi kita korbankan dalam bulan pertama tahun ini, tetapi kita start mulai 1 Juli. Dan apakah dengan demikian seluruh persiapan, kan persiapan politik sudah selesai, apa saja sudah dikasihkan, mau apa saja sudah dibolehkan. Sehingga sekarang tinggal menyusun kemudian prioritasnya tadi. Jadi ada waktu 1,5 bulan, ini cukup nggak waktu ini agar 1 Juli itu bisa start. Jadi apakah mendahulukan eksportir dulu yang diselamatkan, kemudian yang substitusi impor yang diselamatkan, kemudian pangan dan pertanian. ini yang harus segera start duluan. Dan ini kan tidak terlalu berhubungan dengan COVID sebetulnya. Katakanlah eksportir, dia punya produk apa. Kemudian supaya pabriknya jalan, dia harus punya protokol baru pabrik jalan dalam keadaan COVID. Itu kan kita sudah tinggal meniru saja RRC sekarang sudah jalan semua. Protokolnya bagaimana? Jadi pabrik diizinkan kerja, karyawan diizinkan masuk, protokolnya bagaimana? Itu harus sudah jalan pada 1 Juli. Dan fasilitas dari negara seperti apa, pendanaannya seperti apa. Demikian juga yang substitusi impor. Yang di pertanian lebih mudah lagi, karena di ruang terbuka, tidak perlu konsentrasi orang dalam jumlah banyak, di sawah-sawah, itu lebih social distancing-nya bisa lebih gampang dilaksanakan. Sehingga kalau bisa, bagaimana orang seperti Pak Amis Bahun, menggalang kekuatan politik, agar semuanya ini mulai 1 Juli. Kita sudah mulai, seluruh tren seluruh dunia sekarang adalah membaik. Amerika yang biasanya satu hari 30 ribu, sekarang 20 ribu. Jerman sepak bola sudah mulai diizinkan, mesin pun tanpa penonton. Semua trennya sekarang kita move on. Dan karena itu tadi saya usulkan, supaya di pemerintahan ini dibagilah emersinya ini, siapa yang menangani COVID, siapa yang menangani roda ekonomi ini berjalan. Kalau perlu yang menangani COVID, sudah biar pemerintah-pemerintah daerah misalnya, dengan koordinasi Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Pusat pikirkan ini sepenuhnya, untuk menggerakkan ekonomi, karena kita sudah tahu perilaku COVID seperti apa, perilaku masyarakat seperti apa, penanganannya seperti apa, orang sudah tidak terlalu takut lagi sekarang, sudah mulai biasa, sudah mulai normal baru. Sehingga menurut saya perlu ada satu desakan yang kuat, terutama secara politik, bahwa kita harus start 1 Juli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment, dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question, and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel, tentang tema kebijakan publik lainnya, dengan naras sumber, credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik, so if you are interested in that type of stuff, check it out, dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute, dan saya Ahmad Nuhri Dayat, I will be back soon, tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih.